Last man untuk Alter Ego yaitu Batu Masih belum diketahui berapa banyak aid kit ataupun healing yang dipunya oleh seorang Batu Iya masih belum di highlight sih masih belum bisa dilihat Wah Granat dari Zipsi on point banget bisa mengakhiri perjalanan dari Batu Dan juga Alter Ego yang harus pulang di posisi kelima Mengisahkan di Getron Red Alien dengan 4 player mereka Menghadapi 1 player dari Livescape, 2 player dari SGRB dan juga 1 player dari Bonapoy Badru bermain berarti ada kemungkinan untuk Alter Ego akan menggunakan strategi healing mereka Tapi wow Patu itu bentrok dengan salah satu pemain dari Skylight Iya Skylight yang sekarang juga sebenarnya melakukan split juga yang cukup jauh Pasta Betul Oh my god ya berempat-empatnya dari SGRB sendiri Sementara itu kita akan langsung aja melihat peperangan yang ada di daerah Paradise Tampaknya ya dimana salah satu player dari Onyx tadi Dua bahkan Ya dua ternyata ya dimana tadi baru turun Betul Ini mungkin akan sangat mengejutkan ya Ada beberapa pemikiran antara Onyx dan juga GD yang berpikir Oh Wardys kosong tidak ada EVOS tidak ada yang mengambil daerah sini Tapi ternyata tidak hanya tim mereka yang berpikir seperti itu Bahkan ada dua tim kali ini yang sudah mulai bentrok dimana Onyx yang sangat dirugikan Karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka dan kali ini yang ternock out mungkin akan di confirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim GD Booms Sudah berada di barisan paling depan Sementara Star masih mencari angle untuk mendapatkan sebuah confirm eliminasinya Sementara Keshi yang akan mundur ke belakang karena daerah teritorialnya sudah dikuasai oleh GD Bahkan Keshi terspot ditembak dari belakang cicilan damage nya mulai masuk Dan Rafi masih belum bisa untuk memberikan backup karena dia ingin melakukan looting Supaya ketika dipush oleh pemain-pemain GD Setidaknya Onyx punya power untuk menghadapi empat pemain GD yang sekarang bergerak sebagai sebuah unit Iya setidaknya dia siap ya sementara itu seorang Keshi juga masih melakukan looting terlebih dahulu Ini awal-awal yang buruk tampaknya untuk tim Onyx sendiri Mereka hanya menyisakan dua player mereka saja Sementara itu tadi kita sudah mengintip di daerah painan terdapat tim Bigetron Red Alien ya Seorang diri berempat sih lebih tepatnya ya Tapi kayaknya tadi gue ngeliat ada warna biru deh di arah painannya Cuma belum ke spot itu tim apa Dan ini GD gila mereka gak pengen ngelupas posisinya Onyx Mereka ingin mendapatkan poin empat di awal Dengan menggunakan vector sudah ada extendednya berhasil mendapatkan star Diudok terus tapi dari sebelah kiri Tidak disadari ada pemain GD yang melakukan flying granat Sudah mulai dilempar akan meletup dan sepertinya daybot akan menjadi eksekutornya Rafi sudah ulangkan ke lobi Last man standing Keshi Dan disandwich oleh dua dinosaurus dari kanan dan kiri Walaupun dua orang kenop Tapi tidak hanya mereka kehilangan satu pemain mereka sama sekali Lihat ekspresi dari seorang daybot Iya tadi terlekap ya Terlihat dari webcam yang sudah mengarah seorang daybot juga Dan dengan begini Ini adalah kemenangan besar pastinya untuk tim Genesis Dogma Gates mereka telah mendapatkan empat elimination point Oh alhamdulillah Tanpa kehilangan satu player mereka Silahat guys Sama sekali Betul Di daerah paradise gitu Dan mereka masih bisa melanjutkan lootingan mereka dengan aman Sementara itu di sisi paradise Nampaknya tim GD juga sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit Yang dimana diseberang mereka terdapat eagle 3,6,5 yang sudah mengamankan satu kompaun disini Dan mereka lagi-lagi Walaupun berdekatan tapi masih terasa jauh Berdekatan tapi masih merasa jauh Walaupun berdekatan tapi tidak bisa didapat 800 lag lagi guys Wih tikus jangkri 800 lag lagi 10.000 lag lagi guys yuk Dibantu lagi guys Oke dari NFT yang akhirnya Melewati daerah kekuasaan dari Bonofa Juga masih melakukan looting di area ini Tadi sudah ngitip-ngitip Antara dia tahu ada orang Prediksi apa ya Susah siapa temen-temen bootcamp Terus siapa yang sering jiken ya BTR bisa Terus yang sering jikennya apa Kalau dari sering jika kedua ke tiga ke tiga ke empat Semakin menuju ke arah utara Berarti kan sering jika airnya berkurangnya cuma dikit-dikit nih Don Dan otomatis harusnya berdasarkan pengalaman sunhawk nih Dan map-map lain Kalau udah daerah perairannya itu lumayan banyak Sampai di sering jika 5, 6 Akan ada banyak tim yang mengambil daerah tebing-tebing pinggir laut Nah itu bakalan chaos banget ya Karena mengamankan tebing itu pastinya sebuah challenge tersendiri Itu kayak war di daeratan atau di rumputan War di compound itu pastinya bakalan berbeda banget Seperti halnya tim victim yang dimana dia Atau di sebelah kanan mereka sudah ada satu tim Sementara itu di sebelah kiri mereka juga udah Duh Dan dimana sekarang Oki Ozora bisa mendapatkan Knock-end ke arah depan sana Ke arah Rocky nampaknya Wow fight-nya sudah mulai pecah di berbagai sisi Gede yang lagi rotasi juga mendapatkan beberapa tekanan dari tim-tim Yang sudah melakukan set up di sekitar area rotasi mereka Fajar menjadi santapan untuk Eagle 365 Poin pertama untuk eliminasi yang didapatkan oleh Eagle 365 Sementara Gede Uni ini belum bertambah sih Masih empat dari fight mereka di Paradise tadi Sementara victim yang sudah mulai regroup Mempertahankan daerah kekuasaan mereka Sementara victim sudah kehilangan dua pemain Tapi lihat ini chill Sudah mulai tertangkap para anthem yang masih menunggu waktu yang tepat Untuk memberikan pressure ke arah pemain-pemain Gede Iya bakalan masih menunggu aja ya Smoke setup juga sudah dikeluarkan atau dilakukan oleh tim victim Guna untuk mempertahankan posisi mereka Gede Gates pun juga sekarang berhadap-hadapan dengan Eagle 365 ya Branded Proning juga sudah mulai dilakukan oleh para player-player ini Dan sementara itu Ini baju official PMPL KG yang warna putih ini Dua player dari tim victim yang sudah mulai diendos Oh ini perang nih Happy birthday Sudah akan dilakukan pertemuan antara Takai dan juga RRQ Ya apakah akan ada HBD yang sangat mengejutkan Lihat Peko, Voldemort dan satu pemain dari RRQ lagi Entah itu Asa atau itu Mort Sudah siap untuk menyambut pemain-pemain dari Takai Mereka tidak menimbulkan step yang terlalu berisik Peko bahkan melakukan pergerakan terpesona kali ini Sudah mulai bersembunyi di balik sebuah pohon dengan cukup tenang Dua pemain dari Takai sudah diketahui posisinya Tapi masih dipikirkan terlebih dahulu Mau ambil yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Hades ada di arah mobil kambing Strategi biawak-kawak Memang mantep disampu gitu Dan sekarang dalam keadaan bleeding out Sementara itu player-player atau 4 player dari tim RRQ Mau mencari bisa player dari Takai di mana? Spread through the grass juga dilakukan oleh Voldemort Tapi masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan Karena Crash pun juga sudah mulai menjauh Sementara itu di situ yang lainnya Halo Itu rekan sendiri Karena Slayer berada di sebelah kanan Merci, no merci Tapi lihat Jeksy-nya kayak jadi informan gitu Mencari keberadaan Slayer dari Skylight Malah sudah pecah di arah yang lain lagi Di mana Nichil Akhirnya terpik off oleh Eagle365 Poin eliminasi kedua untuk Eagle365 Oke Cukup banyak ya Poin eliminasi yang sudah dikantongin mereka Dan ini dia zona selanjutnya akan terbuka Dan menuju ke arah dua pulau Masih Itu lihat timur pasta Bagian timur pasta yang rame banget sih Itu paling enak kuning ya Kuning siapa Poin ya? Iya Poin paling barat kan ya Betul itu Poin sudah benar-benar di ujung barat banget Tapi posisi mereka sudah tinggal menjaga pos mereka saja Dan sepertinya dari Star yang akan meninggalkan seorang Booms Dikorbankan begitu saja demi menyelamatkan Poin placement Untuk pemain-pemain mereka Untuk posisi mereka Tapi ternyata di tengah rotasi pun Gede mendapatkan tekanan yang begitu berarti Tidak terlalu nyaman Setiap pergerakan yang dilakukan oleh Gede Ini sepertinya karma yang didoakan oleh pemain-pemain Onyik Karmanya ya Oh, victim Ternyata nampaknya tereliminasi juga di posisi ke-15 tadi ya Dan dengan begitu tersisa 14 tim saja untuk bertanding Di circle atau di daratan sesempit ini Tim Bigger Tererat Alien pun juga sudah mulai mendengar Tampakan-tampakan yang tadi dilakukan oleh Alter Ego Tapi ini AE masih ngumpul loh Agak berbeda dengan metode healing yang biasa dilakukan oleh Badru Dimana Badru yang akan memisahkan diri Yang duanya ngambil vehicle Rotasi sana-sini Ngumpulin semua healing yang bisa didapatkan Dan disetorkan ke arah Badru Tadi belum kelihatan ya Belum, Badru belum ketahuan kalau dia menjadi seorang penadah lagi Iya, belum kelihatan soalnya penadah Dr. Badru mau peraksi lagi ya Ape lagi tuh semuanya dah Boostingan-boostingan Pokoknya ditadah semua sama Badru Belum kelihatan tadi ya Oke, nampaknya di circle ketiga kita kali ini Akan terjadi perpecahan perang di mana-mana ya Seperti halnya Disini Eagle 365 juga Akan langsung saja berdekatan dengan lawannya yaitu NF Itu spraynya lebih gila dari spray itu guys ya Aku aja di kakafel guys ya Dimana kalau spray itu kayak gitu guys Ada looping aset replay Itu tadi spraynya lebih gila dari spray itu loh Nah, nah Ini yang mana yang replay? Oh ini replaynya Apakah ini replaynya? Ini sisi yang Enggak, ini real time-nya Iya ini sisi hilangin kayaknya ya Aura dan juga boom esports Dimana mereka berada berseberangan Ikar darahnya juga sudah mulai bercucuran Ken pun juga sudah menerima beberapa damage dari peluru No mercy Dari jarak sejauh itu Gila, jauh banget Betul, gue masih mempertanyakan replaynya yang mana Ini kayaknya Gue takutnya hilang fokus Dengan barusan yang tiba-tiba jadi bumper gitu Oke, kita bakal fokuskan lagi aja Back to the beat Back to the game Kali ini boom Di pinggir sungai sudah dipantau oleh pemain dari Aura Dimana no mercy tidak melepas angle ke arah pemain-pemain dari boom Dimana Kennya sudah berhasil diamankan Dan dua pemain yang terjebak di pinggir sungai kali ini Smoke sudah dipop up dan sudah mulai menuju ke arah vehicle mereka Dengan goyangan motornya kanan-kiri Kenan-kiri display, dapet satu headshot Wow Wow No mercy, make a play Iya, dan hanya menyisakan Ikyar sendiri ya kali ini Yang masih berada dalam keadaan sehat Wow, afiat ya Harus menyelamatkan rekan-rekan dari tim boom esports yang lainnya Tapi cukup sulit tampaknya Karena mereka hanya tertutupi oleh batu yang cukup kecil Untuk tiga orang itu gak cukup sih Betul, bahkan dari boom pun mendapatkan tekanan Tidak hanya dari Aura Dari NRQ juga sudah cukup dekat dan memberikan beberapa tapping fire Bahkan display ke arah batu kecil yang hanya dimiliki oleh boom esports saat ini Jeksi pun masih penasaran Seperti apa pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemain-pemain dari boom esports Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby Berarti boom hanya menyisakan tiga player aktif kali ini Dan zona yang semakin condong menuju ke arah hatin Iya kita sudah bisa melihat ya Takae nampaknya akan rotasi dari air ya Dimana Kean itu sudah berada di air Dan mereka akan juga melihat atau mendengar peperangan yang terjadi Dari tim boom esports dan juga Aura yang berada di seberang sana di daerah hatin Sementara itu kita akan langsung saja melihat Ikyar juga yang melontarkan tembakannya ke arah seberang sana Di higher ground di seberang Ikyar terdapat 4 player dari tim Ararki Yang dimana Ararki juga sudah mulai di spot oleh Pakai juga Wow ini rame banget pasta Betul Fodermortnya sudah berhasil diamankan nih Tapi Grimony gak bisa menembak seperti ini terlalu lama Karena dia ada di arah blue zone Walaupun DPSnya memang tidak terlalu menyakitkan Tapi lama-lama berasa bos Lihat tiba-tiba udah seperempat HPnya hilang Bentar lagi 50% hilang gitu Jangan terlalu terlena dengan kok kayaknya gak sakit Tiba-tiba kenok gitu Iya ini cukup seru Sunhok kita kali ini Sunhok pertama yang kita saksikan di PMPL Indonesia Season yang keempat ini Dan peperangan yang terjadi antara boom dan juga Ararki masih terus berlanjut Tadi Ikyar berhasil melontarkan pelurunya ke arah salah satu player yaitu Asa dari tim Ararki Tapi Asa masih selamat untuk saat ini Asa pun juga berlari Dan masih selamat untuk kedua kalinya Betul Ikyar masih penasaran kira-kira ada pemain yang tertinggal atau tidak Delight teman-teman 5-100 lagi Wah itu kaset kusut guys ya Anggaplah tadi ada sedikit audio yang rucak Padahal suara gue yang rusak Oke Ikyar masih penasaran tadi Ngecek ke belakang Kira-kira masih ada pemain NRK yang tertinggal atau tidak Tapi ternyata mereka semua sudah lolos Tapi malah di arah lain Di arah jembatan Untuk Eagle 365 Mendapatkan satu player dari DU Ada Uni tuh Yang udah berhasil di spot Dan merespon juga dengan sangat cepat Karena Anggo yang dilihat oleh pemain-pemain Eagle 365 Mendapatkan cukup banyak informasi Tidak hanya untuk NRK Tapi untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka juga Itu di jembatan tadi Jembatan Hatin tadi Pasti sudah ada tiga tim Lalu lihat NFT, Eagle dan juga Dewa United Berada di atas Di bawah Di dalam air Sementara itu Flippy masih berhiding ya Atau bersembunyi Di bawah di antara Ini di antara Semain juga Sementara itu Nerpet Di knockdown Di teman Oki Ozora kali ini dengan M4 nya Emang paling enak nembak itu sambil ngepron ya Recoilnya kejaga Tinggal di spray Arahin giro nya aja Diatur dengan sedemikian rupa Dan berhasil Begitu Satu knockout ke RRK Di mana Peko yang menjadi korban mereka Dari pemain-pemain Dewa United Dan lihat NFT hanya bisa cosplay Menjadi ikan lele Di bawah jembatan Tidak punya ruang gerak yang begitu banyak Oh sorry Ruang geraknya mungkin banyak Tapi kesempatan untuk menembak Yang benar-benar tipis Karena di bawah situ juga ada Oki Ozora Yang bisa nahan angle Ke arah dua player dari tim NFT Di prank dong zonanya Semuanya udah kehatin kan Tiba-tiba bouncing ke arah Tenggara Dan ini Benar-benar menguntungkan tim Bigatron Red Alien Yang sekarang berada di pinggir zona banget Di satu kampung Mereka hanya harus bergerak sedikit ya Lu dapat Oki dong Lihat bahkan ada satu pemain dari Bigatron Yang akhirnya memutar ke arah high ground Memisahkan diri dari pemain-pemain yang lainnya Itu satu atau dua pemain Oh dua ternyata Tachibana yang bergerak secara bersamaan Dan menugaskan jembatan dijaga oleh Yuhai Dan juga Liquid Iya Liquid bakalan ngebackup Yuhai ya Yang akan menghabisi satu persatu player yang berada di jembatan Karena sekali lagi di jembatan ini masih diduduki oleh tiga tim yang berbeda Sementara itu Liquid sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Eagle 365 Yuhai pun kali ini yang masih dalam keadaan knockdown Harus diselamatkan dengan segera dari Liquid seorang diri Sementara itu dua tachibana kita melakukan back up fire ke arah Dewa United Dan juga Eagle 365 dan Luxie pun mendapatkan satu elimination point Dan dia mau lebih dari satu Dia pun langsung aja melock anglenya ke arah Leon Betul ini Eagle udah gak bisa kemana-mana lagi Jalan satu-satunya yang bisa ngebuat diaman adalah lompat ke arah bawah Tapi di bawah pun sudah ada pemain-pemain NFT yang menunggu D.U udah gak bisa bergerak kemana-mana lagi Tergantung dari zona ke enam nanti akan muncul ke sebelah mana Tapi lihat di arah hatin akan ada pengikisan masa Livescape akan try hard bertemu dengan point Sudah mulai dimasak bisa buy one get one dilempar kah ke arah dalam Belum dilempar ternyata ke dalam Belum ada yang ter knock out satu pemain dari tim point Lihat dari seorang aimbot pun masih mencari beberapa informasi tambahan Sudah mulai dilempar granat ke arah dalam akan meletup dan sukses Dapet satu dapsnya tumbang akan di follow up dengan granat yang dilemparkan oleh pemain livescape yang lainnya Masih belum mendapatkan knock tambahan Tapi granat terus-terusan dilempar dua granat bahkan satu knock out lagi kembali diamankan oleh livescape Audrey granatnya cukup matang lempar ke dalam smoke dan berhasil memulangkan dua pemain point Hanya aimbot yang tersisa yang sudah terspot yang sedang melakukan healing Bisakah bertahan uh dibakar Oke DPSnya sakit dibakar pula Ya udah jadi santapan lezat untuk livescape Iya dan livescape pun kali ini sudah mendapatkan tiga elimination point Untuk mereka semuanya Dan kali ini menyisakan delapan tim saja Awal pun juga tereliminasi di posisi ke sembilan Dan yuhai sudah comeback dan mau maju ke arah jembatan hatin ini Menyisakan Oh ternyata Masih full empat orang guys ya Dari free zone Ternyata blue zone ya Kayaknya yang di jembatan gak ada yang selamat deh Iya Hands pun hanya memanfaatkan momen-momen terakhirnya Gak bisa commit terlalu lama untuk melakukan spray Karena dia juga butuh melakukan healing Hanya menyisakan satu 8 kit saja dan counter shoot Yang begitu tepat dilakukan oleh BGTR kali ini 7 point eliminasi berhasil diamankan Sementara pergerakan dari livescape Sepertinya karma mereka begitu cepat Karena mereka bakal terpotong oleh tim skylights Yang ada di kompon sekitar hatin Menjaga dengan sangat baik Dua pemain skelet yang tersisa kali ini Sementara Audrey masih bisa merangkat dan meminta diselamatkan Lebih dari arah high drone Yang bikin run bertemu dengan Alter Ego Satu persatu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang Dan hanya menyisakan last man untuk Alter Ego Mas kondrom ayo tunjukkan Mas kondrom masih belum diketahui Berapa banyak aid kit ataupun healing yang dipunya oleh seorang baru Iya masih belum di highlight sih Masih belum bisa dilihat Wah granat dari Zuxi Matap banget jika ini guys Bisa mengakhiri perjalanan dari BADU Gila 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 Alter Ego yang harus pulang di posisi kelima Menyisakan Egetron Red Alien dengan empat player mereka Menghadapi satu player dari Livescape Dua player dari SGRB Dan juga satu player dari Bonafide Tadi gue sempat memperhatikan sedikit aset yang terpop up ya Ada data untuk top eliminationnya Dimana tiga pemain dari Red Aliens berbaris di peringkat 1, 2, dan 3 Dimana Yuhai yang ada di posisi pertama dengan 22 poin eliminasi 22 poin eliminasi Itu dari SW doang? Itu dari Yuhai nya doang Yuhai doang lah ya Oke ini menarik banget untuk bisa melihat aksi spekakuler dari tim Bigetron Red Alien yang dimana mereka punya kekuatan penuh dengan 4 player mereka Langsung saja tobrak kompon yang berisikan banyak sekali player dari LVS dan juga SGRB Halo dibalik jendela situ langsung saja ditusuk keberadaan dari Slayer dari tim SGRB harus pulang di posisi ketiga menyisakan satu player terakhir dari Livescape Betul, maybe masih ingin melakukan healing dan Bigetron sungguh diunggulkan dengan posisi mereka saat ini Ada yang mencari dan terspot winner-winner chicken dinner untuk Red Aliens dengan 13 poin eliminasi 13 elimination poin yang berhasil dikantongin oleh tim Bigetron Red Alien dan juga winner-winner chicken dinner yang berhasil mereka amankan dengan begitu mereka mendapatkan 22 poin untuk satu match ini di Sunhock yang sama mereka juga berhasil untuk memperoleh 2364 damage Betul, dengan total healing mereka di 449 dan juga damage yang mereka terima di 383 ini membuktikan bahwa perjalanan mereka untuk mendapatkan WWCD juga tidak mudah karena cukup banyak proses healing yang ataupun cukup banyak damage yang diterima oleh Bigetron dari tim-tim lain sub indo by broth3rmax